Jumlahin calon siswa jeng kolotna sumanget nakar ngedaftarkan baru dakna kamang pirang sakola pilih hana ceng lengan sistem zonasi anudirapken kiwari ngebalukarkan jarak antara sakola jeng imah calon siswa dicek makai aplikasi anudisaya gaganku dinas pendidikan Mengeratus-ratus kolot calon siswa jeng calon siswa SMP negeri di kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ilubiung dina prak-prakan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2018 ngegunakan sistem zonasi disaprak kesenen isup-isup kolot siswa saru manget nakar ngedaftarkan baru dakna turtaleah ngerantai ke nyokot form pendaftaran salah seorang kolot calon siswa dini nembrakan prak-prakan PPDB 2018 tayar reget nalikadirina ngedaftarkan budakna kasalasai SMP negeri di kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung pihak na optimis jaga anak na bisa diajar di etas sakola ngegunakan sistem zonasi dinaprak-prakan PPDB tahun 2018 asal dari penyirapan asli jarak dekat? jarak dekat 100 meter 100 meter dari rumah awalnya dia bisa masuk? iya awalnya SD mana bu? SDN penyirapan negeri 1 dekat peserta Sajero Ninggitu, Kepala Sekolah ETA SMP Ngecesgen dinas sistem zonasi kolot calon siswa tebisa diwakilan kubatur nalikad pendaftaran panglak itu dinaprak-prakan PPDB tahun 2018 domisi lisiswa bakal dicek ngagunakan aplikasi anudisaegakan kudinas pendidikan lebah ngitung jarak antara sakola jeng imah calon siswa menentukan zonasi jadi anak, orang tua langsung yang datang sebab tidak bisa diwakilkan lalu dilihat di Google Map maka nanti akan mendapat rekomendasi radius mengenai lokasi tempat tinggal nah berdasarkan radius zonasi itulah maka nanti itu yang akan menentukan ranking yang akan kami terima untuk di SMP 3 seriang ini prak-prakan PPDB tahun 2018 bakal ditutup dinatanggal genep Juli serta bakal diembarkan dinatanggal 8 Juli Rezi Tia Prasaja, Bandung TV